Sejak Kamis pagi, jumlah pemohon yang mendaftarkan gugatan hasil Pilpres, Pilek. Maksud kami Pilek 2019 bertambah. Terlihat sudah ada beberapa partai yang mengajukan gugatan di antaranya PKS, PKB, Hanura, Demokrat, PDI Perjuangan, PBB, Perindo, hingga PKPI. Pengajuan permohonan sengketa pemilu mulai dibuka di MK sejak Selasa 21 Mei, terhitung sejak KPU mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu 2019. Pengajuan gugatan untuk Pilek ditutup pada Jumat ini hari tadi, pukul 1 lewat 46 waktu Indonesia Bagi Barat. Sedangkan untuk gugatan hasil Pilpres, ada perpanjangan waktu hingga malam ini, pukul 24 waktu Indonesia Bagi Barat. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan tidak bisa memprediksi kapan gugatan hasil Pilpres akan diajukan oleh tim pemenangan. Karena MK tidak secara khusus membangun komunikasi dengan tim yang akan mengajukan gugatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.